Hai Assalamualaikum teman-teman sudah berapa bulan nih motor Ramo belum periksa rem belakang bagaimana kabarnya hari ini teman-teman udah mudah sehat dan senantiasa menjaga kesehatan apalagi di musim hujan ini di musim hujan ini motor-motor juga harus di servis supaya tidak ada gagal rem pemanya motor kamu nih lagi diperbaiki remnya di belakang tuh disana tuh tuh kalau di hijab dunia nah ternyata katanya meskipun itu baru tapi itu akibat dari tampas remnya yang kurang berkualitas jadi kita tanya-tanya yuk mengenai penggantian kampas rem belakang ini yuk ini mau tanya ha ini kan suka berbunyi padahal masih baru ah ininya itu ini bagus nggak ininya eh ini yang bunyi efek dari kampas rem Oh yang bunyi itu efek dari kampas remnya yang kw kw ketahuan dari barangnya aja ini udah keras begini barangnya padahal masih baru ah ini ah iya walaupun baru tapi kan kualitas ininya yang ada kemakan ininya Oh trombolnya kemakan ini udah kemakan tuh udah ke dalam ah coba yang yang bagus tuh yang kampas remnya yang bagaimana ini yang bagus besi ininya besi yang ininya yang ini yang bunyi agak tebalan terus bagian kampasnya ini enggak enggak terlalu tebal begini Oh jadi enggak memerlukan terlalu tebal kampasnya ya Nah begini kayak gini ini kan agak tebalan Oh beda ya beda Oh ini kan kampas agak tipis ini kan baru tapi kalau yang ini udah lama dipakai udah lama tapi kampas tebal tapi kalau yang besinya ini tipis dari kualitasnya juga ketahuan dari bentuk barang kelihatannya bagaimana nih ketahuan beda jadi yang bikin bunyi itu yang bikin bunyi itu kampasnya keras keras ini lihat nih yang ini nih nih teman-teman jadi yang perlu diperhatikan tuh ininya nih katanya besinya tebal ini enggak terlalu tipis mungkin gambarnya juga ragut ya ya Oh ya kalau yang bagus tuh kualitas bahan juga war bentuk warna juga lain warna apanya ya warna kampasnya beda ya besinya ini mempengaruhi Tengah kalau kalau yang bagus dari besi ini juga udah lain kelihatan besinya juga kelihatan nih agak kusam agak kalau kalau yang bagus yang apa yang bersih yang kusam ah kusam oh yang kusam ya warnanya kusam yang biasa kan loh warnanya itu agak putih agak putih agak bersih gitu ya iya makasih ya ayah iya 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 nah teman-teman demikianlah ilmu sedikit berguna ini apalagi banyak nih yang sedikit aja dulu mengenai ciri-ciri kampas rem yang baik dan yang kurang baik dan sampai disini dulu ya teman-teman mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum salam salam